Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 22 waktu Indonesia Barat, saya Marcelina Tumundo. Sejumlah atlet SEA Games 2023 memutuskan untuk tidak melanjutkan pawai kirap bagi atlet SEA Games yang diselenggarakan siang tadi karena merasa ada kesenjangan perlakuan antara satu cabang olahraga dengan cabang olahraga lainnya. Salah satu atlet yang memutuskan untuk tidak melanjutkan pawai adalah perenang senior Igede Siman Sudartawa. Mulanya Igede Siman bersama atlet lain telah datang lebih dulu di gedung Kemenpora pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tetapi mereka diminta untuk menunggu atlet cabur sepak bola yang terlambat datang hingga lebih dari 30 menit. Akhirnya Siman memilih meninggalkan acara yang masih berlangsung untuk pulang lebih dulu. Ditambah lagi tim Nas U22 memimpin rombongan pawai dengan bus double decker sedangkan atlet lain tergabung di bus karnaval yang disediakan Kemenpora. Sebenarnya balik lagi kalau misalnya semua memang disediakan untuk bus double decker gitu ya harus semua dong, harus sama. Karena kan kita sama-sama berjuang. Tidak ada yang cabur, oh ini berjuang, ini enggak berjuang gitu. Kita sama-sama berjuang untuk meraih medali kan di SEA Games. Artinya kita diperlakukan sama. Nah, oke memang bola bisa dibilang setelah 32 tahun akhirnya meraih medali emas. Itu suatu prestasi yang keren banget bisa meraih emas lagi. Tapi ada cabur seperti basket putri yang pertama kali meraih emas itu juga hebat dong. Kenapa diperlakukannya berbeda seperti itu. Harusnya misalnya bus double decker ya semua kita pakai bus double decker. Sama karena berjuang bersama, kita sama-sama meraih medali harusnya sama gitu.